Pemerintah Kabupaten Serang menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik yang digelar di Pendopo Bupati Serang, Senin 17 Juli 2023. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Serang, Ratu Tato Hasana. Acara yang digelar ini pun dihadiri oleh pimpinan partai politik dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Serang. Bantuan keuangan dan partai politik diserahkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang pada pemilu 2019 lalu. Total bantuan tersebut mencapai Rp2,4 miliar dengan hitungan Rp3.000 per satu suara. Di Kabupaten Serang ada 12 partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemkap Serang, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PBB, PKB, Berkarya, P3, PDIP, PAN, dan Partai Hanura. Bupati Serang, Ratu Tato Hasana mengatakan bantuan keuangan partai dari pemerintah tentunya sangat bermanfaat untuk partai politik karena salah satu tujuannya untuk pendidikan politik dan meningkatkan sumber daya manusia kader partai tersebut. Meski ada kenaikan dari semula Rp1.500 menjadi Rp3.000 per suara, itu dinilai belum maksimal karena kondisi keuangan di Kabupaten Serang. Namun nilai tersebut telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan karena kondisi keuangan di Kabupaten Serang seperti sekarang ini, jadi disepakati bahwa angka untuk berfokusinya kita di antara pemerintah dengan DPRD sudah ada kesepakatan. Memang kalau dilihat dari kebutuhan anggaran, ini masih membutuhkan lebih dari ini. Tetapi dari eksekutif, dari pemerintahan, dan dari DPRD juga menyadari kondisi APBD Kabupaten Serang. Semoga dana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pihaknya berharap dana bantuan keuangan partai politik tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat, nilai anggaran tersebut dinilai belum cukup. Namun diharapkan partai politik bisa membuat skala prioritas sesuai kebutuhan partai. Rio Anggara, Jurnalis Bantun TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih.